Pada soal bangun keuang kali ini diketahui sebuah limas dengan rusuk alas yaitu 12 cm Kemudian panjang rusuk tegaknya yaitu juga 12 cm Kemudian titik K merupakan titik di tengah rusuk AB Jadi kita bisa gambarkan disini Kemudian titik L merupakan titik di tengah rusuk AB Kita bisa gambarkan seperti ini Kemudian kita bisa dapatkan garis KL seperti ini Kemudian kita bisa dapatkan diagonal bidang ABCD seperti ini Dan kita bisa dapatkan tinggi dari minusnya adalah T Seperti ini Maka kita bisa dapatkan yang pertama yaitu garis KL Itu sama dengan AK kuadrat Maka penyelesaiannya yang pertama Kita disuruh untuk menentukan jarak TCKL Maka penyelesaiannya kita bisa dapatkan KL itu sama dengan akar dari AK kuadrat Akar dari AK kuadrat ditambah dengan AL kuadrat Maka kita bisa dapatkan AK kuadrat Maka KL sama dengan 6 akar 2 cm Kemudian kita bisa dapatkan TK Itu sama dengan TA kuadrat ditambah dengan OK kuadrat Maka yang kedua kita bisa dapatkan TK Itu sama dengan akar TAK kuadrat ditambah dengan AK kuadrat Maka kita bisa dapatkan TA itu sama dengan 12 cm Kemudian kita bisa dapatkan 144 dikuat Ini jadi TK itu sama dengan TA kuadrat Dikurangi dengan AK kuadrat Sehingga kita bisa dapatkan Dikurangi 6 kuadrat Ini 12 cm terkabat Sehingga kita bisa dapatkan 144 dikurangi dengan 36 Maka kita bisa terolah hasilnya TK Itu sama dengan Di sini TK Itu sama dengan akar dari 108 Ketika T sama dengan 6 akar 3 cm Kemudian langkah selanjutnya kita bisa dapatkan Titik ke T T, T aksen Yaitu kita bisa dapatkan T aksen Langkah yang ketiga Kita bisa dapatkan T ke T aksen Ini sama dengan akar dari TK kuadrat Dikurangi dengan O T aksen kuadrat Sehingga kita bisa dapatkan TK kuadrat Itu sama dengan 108 108 108 Kemudian dikurangi dengan O T Kuadrat Itu sama dengan 6 akar 2 Dibagi dengan 2 Kemudian dikuadratkan Sehingga kita bisa dapatkan T T aksen Itu sama dengan 108 Dikurangi dengan 18 Ini hasilnya adalah Akar 90 Atau sama dengan 3 akar 10 cm Dengan demikian jarak Titik T ke ruas dari AL Seperti ini Kita bisa gambarkan dengan P ke ruas dari AL Seperti ini Kita bisa dapatkan T aksen Kemudian di sini O Adalah 3 akar 10 cm Seperti ini 3 akar 10 cm Mudah bukan? Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video